Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Amduhu wa rasuluh Senantiasa kita Terus panjatkan Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Karena hati kita Masih aktif Masih bisa merasa Masya Allah Masih punya perasaan Nikmat dari Allah Perasaan sedih Perasaan bahagia Nikmat dari Allah Perasaan cinta Perasaan benci Nikmat dari Allah Perasaan yakin Atau ragu Nikmat dari Allah Dan yang paling penting Merasakan Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Merasakan Dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita juga bersyukur Dan kita juga bersyukur Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan Kepada kita Otak ini yang masih berfungsi Bisa berpikir Berpikir tentang masa depan Berpikir tentang hari ini Berpikir tentang banyak hal Anugerah siapa Kira-kira Anugerah siapa lagi Kalau bukan Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Berpikir positif Berpikir negatif Itu semuanya Karunia dari Allah Sahabatul yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hati Adalah Supir dalam Diri manusia Hati Adalah Pengendali Dalam diri manusia Apakah kita Dalam kondisi Saat ini Sedang Merasakan Kegelisahan Maka Akan nampak Dari wajahnya Kusam Memerah Nampak Dari lisannya Bibirnya sulit sekali Untuk Tersenyum Kalau hati Sedang keruh Sedang gelisah Sedang Menestafa Maka nampak Dari Tubuh kita itu Serba males Colat Cholat Malas Nyapu Malas Kerja Malas Bisnis Malas Malas Kenapa Pengendali Dalam diri kita Yaitu hati kita Sedang Rumek Sedang Rumek Sedang Gulita Sedang Gelisah A Penyebab Gelisah apa Penyebab Rumeknya Hati apa Sebelum kita Menjawabnya Menyampaikannya Mari kita Undang Sahabat-sahabat kita Karena Saat ini Banyak sekali Yang sedang Hatinya Nestafa Gelisah Gundah Mari kita Undang Sebar Luaskan Sambil saya akan Sholawat Ikuti Sholawat Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Sambil salam Alaika Sambil salam Alaika Sambil salam Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Sambil salam 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 Alaika Mari bagikan Sebar Ruaskan Undang Sahabat-sahabat kita Enta Shamsun Enta Badrun Enta Nurun Fawk Nuri Enta Ikhiru Waghalli Enta Mismahun Suduri Allah 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 Masyulia Wa Sallim Ma'la Sayyidina Wa Ma'ulana Muhammadin Sallallahu Alayhi Wassalam Semoga Siapapun Yang menyebar Luaskan Ini Yang mendengar Ini Mengikuti Live ini Allah Berikan Ketenangan Dalam hatinya Ketenteraman Dalam jiwanya Kegelisahan Allah Gantikan Dengan Ketenangan Kegendahan Kegelisahan Penderitaan Jiwa Hati Kalau Gantikan Dengan Rasa Tentram Dari Allah Subhanahu Wattah Saya ulangi Bahwa Hati Kita Adalah Pengendali Dalam Diri Kita Kalau Hati Kita Sempit Pikiran Pun Akan Rumit Hidup Terasa Menghimpit Lahir Batin Terasa Sulit Sekarang Rizki Pun Sempit Rumah Tangga Rujit Keuangan Pilot Itulah Kalau hati Sedang Sempit Nah Ketika hati Sedang Sempit Sedang Rumit Sedang Gelisah Sedang Gundah Itu adalah Alarm dari Allah Ciri Ciri Bahwa hati Kita Sedang Tidak Sehat Karena Kalau sedang Sehat Maka Akan Ada Rasa Ketenangan Bukan Kesenangan Ketenangan Yang Berasal Dari Allah Subhanahu Atal Ada Orang Juga Jauh Dari Allah Tapi Tenang Ada Ada Tapi Tenang Palsu Apa Bedanya Ketenangan Yang Dari Allah Tenang Ingat Sama Allah Nah Itu Ketenangan Dari Allah Ketenangan Palsu Ada Orang Yang Sedang Ada Masalah Datang Ketempat Masyiat Aduh Rasanya Tenang Kelihatannya Tenang Rasanya Seperti Tenang Tapi Tenangnya Bukan Tenang Dari Allah Melainkan Dari Setan Ketika Penderitaan Dalam Hati Ada Kegelisahan Dalam Hati Sedang Resah Sedang Gelisah Penyebabnya Pasti Karena Kita Sedang Mengejar Dunia Mengejar Penilaian Manusia Mengejar Penghargaan Manusia Mengejar Balasan Manusia Pasti Dijamin Sedang Mengejar Manusia Cinta Manusia Penilaian Manusia Penghargaan Manusia Balasan Manusia Dan Dan Sedang Mengejar Mengejar Dunia Itu Pasti Yang Akan Membuat Hati Kita Gelisah Hati Kosong Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengejar Cinta Allah Sudah Tiada Dalam Hati Kita Bacaan Al-Quran Males Males Baca Quran Itu Kalau Hati Sedang Dikuasai Oleh Kegelisahan Yang Dari Iblis Dari Setan Maka Cirinya Adalah Males Untuk Sholat Males Untuk Baca Quran Males Dengerin Cerama Kemudian Males Juga Untuk Senyum Males Untuk Membahagiakan Istri Membahagiakan Suami Bercengkrama Dengan Anak Males Kemudian Berbakti Sama Orang Tua Pun Males Kenapa Karena Hatinya Sedang Dikuasai Oleh Naksu Angkara Murga Bagaimana Cara Menyelesaikannya Fafiru Ilallah Dekat Di Allah Dimana Adanya Allah Allah Ada Kata Rasulullah Di Rumah Di rumah Rumah Allah Yaitu Mahjid Dimana Lagi Kalau Mau Mencari Ketentraman Dari Allah Di Orang Orang Do'afa Deketin Orang Do'afa Deketin Para Pakir Miskin Dan Deketin Para Yatin Yatuh Disitulah Letaknya Deketin Orang Orang Yang Kemudian Melayat Orang Yang Wafat Sampai Melihat Sampai Mengantarkan Sampai Kekuburan Itu akan Membuat Hati kita Menjadi Terisi Dengan Kalimat Allah 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 Kalau hati kita Tidak terisi Dengan Kalimat Allah Tidak kita Isi Dengan Kalimat Allah Maka Ada yang Mengisi Apa yang Mengisinya Dunia Maka Yang sedang Mengejar-ngejar Tentang Jabatan Yang Teringat Jabatan 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 Gimana Supaya Naik Pangkat Supaya Gimana Supaya Jabatan Saya Naik Terus Jabatan Jadi Hatinya Terisi Dengan Dunia Bencetnya Jabatan Yang Sedang Dimabok Cinta Maka Akan Terasanya Orang Itu Laki-laki Itu Perempuan Itu Yang Terus Yang Dirasa Terasa 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 Perasaan Itu Dekat Dengan Dia Perasaan Jauh Makin Jauh Dari Allah Semakin Dekat Dengan Makhluk Cinta Makhluk Cinta Napsu Maka Semakin Jauh Dari Allah Yang Kedua Yang Ketiga Ketika Kita Mencingjar Ngejar Hanya Harta Harta Gimana Nanti Gimana Kendaraan Gimana Nanti Rumah Gimana Nanti Ini Terus Tapi Lupa Kepada Yang Membagi Bagikan Rizki Itu Pasti Hati Kita Akan Gunda Kelisah Nestafa Yuk Kita Dekatin Dengan Majelis Majelis Taklim Kalau Ingin Hati Kita Semakin Allah Bersihkan Kita Berusaha Kita Paksakan Dulu Untuk Dekat Dengan Al-Quran Baca Al-Quran Setiap Hari Minimal 3-5 Ayat Saja Istiqomah Yang Baga Biasa Yang Belum Biasa 3-5 Ayat Istiqomah Kemudian Sholawat Istiqomah Mau 10 100 1000 5000 Ayo Istiqomah Untuk Membersihkan Hati Yang Sedang Kotong Untuk Membuat Hati Kita Yang Gundah Menjadi Ketenangan Kemudian Kita Mulai Bersedekah Setiap Habis Subuh Apapun Yang Kita Punya Kemudian Kita Lakukan Senyum Kepada Pasangan Kita Sepada Istri Kita Pada Suami Kita Kenapa Kita Senyum Gak Bisa Senyum Kang Orang Lagi Marahan Iya Kalau Senyum Sedang Bersuka Cita Itu Biasa Justru Yang Paling Luar Biasa Sedang Marahan Kita Kita Bisa Tersenyum Susah Gak Susah Kecuali Orang Orang Yang Ingat Bahwa Marah Dia Marah Allah Yang Buat Sekitar Marah Allah Yang Menakdirkan Maka Oh Ya Allah Ingatnya Ke Allah Maka Bisa Tersenyum Kita Maafkan Orang Orang Yang Ber Dolin Kepada Kita Berat Memang Tapi Itulah Caranya Untuk Membuat Hati Kita Tergantikan Kegundahan Kegelisahan Dengan Ketenangan Allah Yang Menggantikan Wallazhi Angzala Sakina Tafi Kulubil Mu'minin Liazdadu Ma'a Iman Ma'a Iman Allah Yang Memberikan Ketenangan Ketentrama Dalam Jiwa Kita Sahabat Kuh Selain Hati Kita Pikiran Kita Hanya Banyaknya Yang Ingat Yang Dirasa Tentang Duniawi Tentang Makhluk Maka Dipastikan Kegundahan Kegelisahan Akan Bersemayam Di hati Kita Apa Obatnya Obatnya Tujukan Hati Dan Pikiran Kita Kepada Keagungan Allah Kemudian Tujukan Hati Dan Pikiran Kita Untuk Kepada Kebahagiaan Surga Allah Di Akhirat Kelah Maka Kita Akan Ada Semangat Untuk Kerja Lagi Akan Ada Semangat Untuk Berdagang Lagi Semangat Untuk Memperbaiki Rumah Tangga Semangat Untuk Ngajarin Anak Semangat Untuk Berbuat Baik Semangat Untuk Majelis Talim Semangat Untuk Membersihkan Diri Kita Jangan Dianggap Enteng Membersihkan Diri Membersihkan Wajah Membersihkan Tubuh Pakaian Allah Tidak Suka Kepada Yang Cumpang Camping Allah Suka Yang Indah Indah Allah Dan Para Malaikat Suka Yang Harum Harum Rasulullah Suka Yang Harum Harum Nah Maka Kita Belajar Pakaian Jangan Jangan Sampai Pakaian Bau Ketemu Orang Kita Nyam Sampai Baunya Udah Nyam Sampai Jangan Allah Tidak Suka Para Malaikat Tidak Datang Kepada Walaupun Fisiknya Tapi Para Malaikat Dan Rasulullah Dan Allah S.W.T Senang Kepada Yang Bersih Yang Harum Makanya Tidak Ada Agama Satupun Yang Menjaga Kebersihan Sehebat Isram Mau Masuk Ke Mahjid Senal Dibuka Sepatu Dibuka Mau sepatu Senal Harganya Sejuta Lima Juta Tetap Dibuka Mau Jabatannya Apapun Tetap Dibuka Kemudian Kita Mau Sholat Wuduh Dulu Masya Allah Habis Bercengkrama Habis Melakukan Hubungan Suami Istri Mau Sholat Mau Kita Mandi Besar Dulu Wah Luar Biasa Luar Biasa Lima Kali Dalam Sehari Kita Disuruh Untuk Wudu Minimal Ini Dasar Sama Maka Akan Bercahaya Nanti Hatinya Yang Akhirnya Hatinya Bercahaya Kewajah Pun Bercahaya Ditambah Lagi Yang Sering Sholawat Maka Akan Nampak Cahayanya Oleh Orang Yang Tahu Tentang Cahaya Cahaya Rasulullah S.A.W. Cahaya Sholawat Cahaya Zikrullah Mudah-mudahan Kita Diberikan oleh Allah S.W.T Kekuatan Untuk Istiqomah Menjalankan Kehidupan Ini Dan Untuk Melakukan Perbaikan Sedikit Demi Sedikit Kemudian Kita Dibimbing Oleh Allah Anak-anak Cucu Kita Dibimbing Oleh Allah Pikiran Hatinya Dan Tubuhnya Dan Semakin Mendekat Kepada Ridu Allah S.W.T Ambil Kata Yang Dicari Adalah Ridu Allah Maka Makhluk Manusia Harta Akan Allah Bikin Tunduk Dan Meladeni Diri Kita Ambil Kata Tujuannya Kita Dunia Maka Belum Tentu Dapat Dan Akhirat Pasti Tidak Dapat Sengsara Di Akhirat Maka Ketenangan Kita Hayuk Kita Raih Dengan Banyak Zikir Banyak Solawat Banyak Bertemu Dengan Orang-orang Yang Alim Banyak Bertemu Dengan Berkumpul Dengan Majelis Majelis Zikir Majelis Majelis Solawat Deketin Al-Quran Kenapa Harus Baca Quran Karena Suatu Saat Nanti Kita Ingin Baca Quran Kurannya Sudah Tidak Ada Hurufnya Mendekati Hari Kiamat Kuran Akan Tidak Nampak Hurufnya Kosong Al-Quran Maka Mumpeng Al-Quran Masih Ada Hurufnya Kita Baca Al-Quran Sehari Tiga Lima Ayat Syukur Kemudian Ketika Tidak Baca Al-Quran Di Di Rumah Di Kantor Di Mobil Setel Ayat-ayat Al-Quran Masya Allah Maka Dari Telinga Akan Langsung Masuk Ke Kolbu Kita Akan Terisi Kolbu Kita Dengan Ayat-ayat Allah Kalau Terisi Kolbu Kita Dengan Ayat-ayat Yang Terjadi Pikiran Kita Akan Tentram Cahaya Di Wajah Semangat Hidup Akan Meningkat Masya Allah Dan Allah Turunkan Beribu-ribu Malaikat Untuk Mendoakan Kita Demikian Sahabat Terima Kasih Dan Barakallah Mudah-mudahan Allah Memberkahi Sahabat-sahabat Semua Dan Keluargan Dan Memberikan Ketenangan Dalam Hati Dan Memberikan Keistiklomahan Kepada Kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Dalam Setiap Ujian Kepada Kita Dan Yang Dekat Dengan Bekasi Hari Jumat Besok Jumat Ba'ada Asyar Tanggal 11 Setiap Jumat Kedua Tanggal 11 Jumat Jam 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 15 Sampai Jam 18 Kita Saya Selalu Mengadakan Isti Gosa Solawat Dan Santunan Yatin Itu Untuk Apa Memohon Kepada Allah Tentang Rizki Tentang Dimudahkan Dalam Kesembuhan Tentang Kita Mohon Kepada Allah Untuk Diharmoniskan Rumah Tanggal Kita Yang Keempat Kita Memohon Kepada Allah Disana Bersama Sama Biasanya Yang Hadir 100 Sampai 150 Orang Kita Mohon Kepada Allah Bersama Sama Supaya Tujuan Tujuan Impian Impian Kita Yang Ingin Motor Yang Ingin Mobil Ingin Anaknya Sekolah Anak Soleh Istri Yang Soleh Suami Yang Soleh Kita Minta Disana Kemudian Yang Kelima Kita Minta Disana Di Aminkan Oleh Anak Yakin Kemudian Kita Bersama Sama Disana Kita Mohon Kepada Allah Agar Yang Punya Hutang Dilunaskan Allah Yang In Kebaik Allah Sampaikan Kebaik Allah Insya Allah Hari Jumat Yang Jabodet Tabek Boleh Hadir Boleh Hadir Dan Gak Usah Khawatir Makan Ada Tidak Dipungut Biaya Silahkan Hadir Di rumah Makan Geria Wulan Sari Lantai 2 Itu Setiap Jumat Kedua Boleh Mitra PTBS Ataupun Bukan Mitra PTBS Ajak Ayo Bersama Sama Karena Apa Karena Yang Dibutuhkan Oleh Kita Sekarang Ketanangan Ketenangan Jiwa Kebahagiaan Oleh Sobih Itu Ketenangan Kebahagiaan Tidak Bisa Dibeli Oleh Uang Maka Kita Mohon Kepada Allah Meminta Kepada Allah Bersama Sama Di sana Pakai Baju Putih Putih Semuanya Bawa Alat Alat Sholat Bawa Al-Quran Kecil Kemudian Kita Sama Sama Untuk Memperbaiki Hati Di sana Kita Moha Sabah Kita Istri Dosa Kita Baca Surat Waqiyah Di sana Kemudian Kita Makan Bersama Kita Sholat Bersama Kita Santunan Bersama Masya Allah Semuanya Mendapatkan Keriluan Dari Allah Subhanahu Wattah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh